Kulau Sestun Dere Kosti Kan Cumaneng Panutan Tetap Setia Tugeng Janji Tanwiki Karibetan Renyawa Ku Jogwate Kulau Sestun Dere Kosti Tanwiki Karibetan Renyawa Ku Jogwate Kulau Sestun Dere Kosti Kulau Sestun Dere Kosti Martos Kem Injil Suci Datang Atri Eksang Sorong Kulau Sestun Dere Kosti Bandikulau Renyawa Ku Jogwate Kulau Sestun Dere Kosti Able Kول Pancộn Dere Kosti ood Poryu Sala Minyo Eksamin Eksakin Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya yakin, di tengah-tengah masa puasa yang kita lakukan dalam Prapaskah ini, mari, kita pun juga akan mengadakan pemahaman Alkitab secara online. Tema pada saat ini adalah Terus Maju Walaupun Gentar, Markus 14, 32-36. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapak di surga, kami bersyukur atas pertemuan kami di sore hari ini, di mana Engkau mengumpulkan kami secara online. Bersama-sama kami akan belajar banyak tentang rasa takut yang pernah melanda Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, agar dengan apa yang kami pelajari pada saat ini, kami bisa tahu dan bisa menyikapi rasa takut yang melanda kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara ku, saya yakin sebagai manusia, tidak ada seorang pun yang tidak pernah takut dan gentar. Saudara dan saya, pernah ada dalam situasi takut, pernah ada dalam situasi gentar. Bahkan bacaan kita saat ini, Yesus pun takut dan gentar. Tetapi apa yang terjadi? Pengalaman Yesus di Getsemane ketika dia takut dan gentar, dia berani menghadapi hal itu. Hari ini kita belajar, ketika kita menghadapi rasa takut, lagu yang kita pakai adalah maju tak gentar. Bukan lagu, aku mundur alon-alon. Di dalam bacaan kita, Markus, disana digambarkan Bapak Tuhan Yesus mengalami fase yang paling sulit. Yaitu Tuhan Yesus sedang gundah-gulana menjelang kematian. Bahkan Merikop kita menyebutnya, sangat takut dan gentar. Bahasa Jawa mengatakan, Yesus, piwet keraasungkowo banget. Sarto kiris engkali. Rasa takut. Ektambeu. Sangat heran, takjub, terkejut. Kata gentar. Adamo, Neo. Tertekan, takut, dan susah. Dua kata ini. Yang dipakai oleh Markus. Untuk menggambarkan ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh Yesus. Markus, bukanlah pengalaman yang biasa, Melainkan perasaan yang sangat mendalam. Bahkan, Ayat 37 disana dikatakan, Hatinya Yesus sangat sedih dan mau mati rasanya. Sembuh. Markus menggambarkan sangat kuat tentang ketakutan dan kesedihan yang dasyat. Kita tahu, saudara. Ketika Yesus menghadapi takut dan gentar. Yesus akhirnya berserah pada kehendak Bapak. Dia memilih, tidak mengedepankan ego. Bahkan juga disana, Yesus pun juga pasrah kepada Allah. Bahkan tidak lari dari masalah. Yesus terus maju. Meskipun gentar. Dari kisah ini, Kita dapat belajar tentang kegigian berjuang. Bukankah? Kegigian berjuang adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita? Ketika kita menghadapi ketakutan karena corona, Ketakutan karena kehidupan, Ketakutan karena masalah, Yang paling penting adalah bagaimana kita harus terus Mengatasi ketakutan itu. Saudaraku, Yang namanya masalah, Pergumulan selalu ada. Jangan membuat kita gentar. Jangan membuat kita mudur alon-alon. Tetapi di mana ada masalah, Kita harus berani menghadapi dengan keyakinan Bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita masuk di dalam diskusi kita.